selamat menikmati bagaimana reaksinya atau bagaimana hasilnya setelah ditanganin oleh mas Yanto silahkan mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dipertemukan kembali dengan kemunculan saya tidak lain bukan untuk memamerkan tentang perihal penanganan saya tapi intinya untuk memberikan kebenaran yang selama ini simpang ke penyampaian terutama dari netizen bahasanya itu tukang dibel ataupun tukang dipo ini saudara Anggi sebelum ketemu saya dia punya keluhan penyakit terutama yang tadinya organ tubuh jiwanya memang dikuasai dari sekelompok makhluk tersebut alhamdulillah sudah ditanganin anak buah saya tapi padanya kelanjutan dia punya keluhan penyakit yang memang disembunyikan dari keluarga yang intinya penyakit tersebut namanya kelenjar getah bening kalau menurut dari medis dokter itu harus dioperasi yang dia tapi alhamdulillah berkat rahmat dan juga ridhohnya Allah Anggi dikasih kesehatan pribadi saya bukan sombong bukan memamerkan kemampuan penyakit yang saya tanganin ini penyakit medis yang memang harus dioperasi tapi dari penanganan saya sendiri berkat ridhohnya Allah Alhamdulillah Anggi ini tanpa koperasi dan dikasih kesembuhan Anggi memiliki penyakit tersebut sebelum ditanganin saya itu berarti sudah berapa lama Anggi? sudah sekitar dari 2000 dari jam SMP 2013 2013 sampai ini 2020 ya yang memang itu harus rutin memberi minum obat begitu Ngi obat dokter yang istilah padahalnya itu berarti berkesinambungan kalau obat tersebut habis berarti harus berobat lagi begitu dan yang punya wadan sendiri ini saudara Anggi pun memang berpikirnya memang supaya jangan operasi karena padahalnya operasi tersebut tidak menjamin untuk kesehatan utuh begitu Ngi karena di bagian kepala jadi bukan saya rekayasa ataupun bohong ini manusianya ada sumpah demi Allah demi Rasulullah demi Al-Quran saya berbicara jujur dan ini adalah manusianya Alhamdulillah saudara Anggi ini sebelum meyakini dengan ajaran Islam dia berarti masuk mu'ala tadinya agamanya Apagi? Kristen Alhamdulillah ini sudah masuk Islam jadi mu'ala makanya dari saudara-saudara pemirsa dan saudara muslim tidak semua mulut dari saudara Anggi ini doanya dari saudara Anggi ini adalah mustajab lebih mustajab dari doanya para waliullah manakala manakala memularkan perkataan yang memang butuh didoakan dari saudara Anggi ini mendoakan maka dihijabah sama Allah jadi di barat kata manusia itu baru lahir yang tak ada bekas atau tidak ada noda sedikitpun Alhamdulillah berkat rahmat ridhaunya Allah Anggi ini dikasih kesembuhan berarti ini jujur lebih baik lebih dari beda dari sebelumnya dari sebelumnya berarti kalau dulu sebelum ditanganin kalau buat tidur susah begitu rasa sakit dan tersiksa begitu ya dan ini berarti penanganan saya tanpa operasi begitu Ngi tanpa dioperasi tanpa rekayasa dan ini Anggi sendiri yang merasakan ini orangnya berarti ini jujur kan Anggi sekian dan terima kasih wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya demikian video dari kami tentang penanganan penyakit medis yang mungkin bisa dibilang itu susah ataupun sangat berat lah ditanganin karena itu penyakit yang bisa dibilang mematikan yang bisa dibilang dengan penyakit geletar kelenjar getah bening kurang lebihnya saya minta maaf dan guru saya Mas Yanto minta maaf apabila ada salah-salah kata apabila perbuatan yang tidak mengenakan atau kurang sopan untuk sahabat muslim semuanya yang ada di Nusantara apabila ada penyakit yang medis ataupun non-medis bisa hubungi kami tim Cahayu Nusantara dan tempat-tempat yang terangker bisa sampaikan ke kolom komentar kami sebelumnya jangan lupa bantu like share and subscribe channel kami Cahayu Nusantara sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati